Segala peralatan berupa sendok, piring, mangkuk dan cawan yang dibuat dari emas dan perak dibuang ke tengah kolam. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang kaya raya. Candi tikus ditemukan pada tahun 1914. Lalu pada tahun 1923 dilakukan pemugaran terhadap bangunan yang kemudian dikenal dengan nama Candi tikus. Bentuk serta susunan bangunan Candi tikus merupakan perlambang Gunung Mahameru, gunung yang dianggap suci di India. Menurut mitologinya, Gunung Mahameru adalah gunung keramat tempat disimpannya air amerta yang merupakan air kehidupan. Barang siapa yang dapat meminumnya akan terluput dari kematian. Gapura Bajang Ratu terletak di Dusun Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokertuk. Namunan ini berbentuk Gapura Paduraksa yang bagian atapnya menyatu. Pada bagian sudut kakinya terdapat relif cerita si Tanjung. Di kanan dan di kiri tubuh terdapat struktur bata berbentuk sayap berhias relif cerita ramayana dalam adegan seekor kera sedang berkelahi dengan raksasa. Bagian atap bertingkat-tingkat semakin ke atas semakin kecil berhiaskan relif naga, garuda, matahari, dan hewan bermata satu. Dalam sifat negara, ketagama, dan para raton disebutkan bahwa candi ini berhubungan dengan wafatnya Raja Jaya Negara, Raja Majapahit II. Sehingga disimpulkan Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jaya Negara pada tahun 1328 Maseri. Terima kasih telah menonton!